Ini adalah cara pengawatan WLC Omron tipe 61FG yang ditambahkan radar dengan sumber tegangan single pass 220V AC. Dengan menambahkan radar, maka berfungsi menjadi dua kontrol, yaitu sebagai kontrol di dalam sumber air dan kontrol di dalam tandon. Sebagai alternatif lain, Anda juga bisa gunakan WLC tipe G1 yang link videonya ada di pojok kanan atas. Kita unboxing dulu WLC Omron 61FG. Di dalam ada unit WLC dan lebar petunjuk pemasangan. Kemudian kita butuhkan beberapa komponen tambahan seperti radar ST70AB, kontaktor LC1D25M7 dengan coil 220V AC, relay atau Tor LRD10, 3 pieces elektro dalilin, MCB single pass, kabel stacker input 220V AC, terminal blok, dan lampu sebagai ganti motor listrik. Ini adalah perbedaan kedua pengawatan WLC tanpa menggunakan radar dengan menggunakan radar. Penginputannya diambil dari saklar elektromagnetik A2 dan terminal S0 WLC. Mari kita lakukan pengawatan. Buka cover terminal WLC. Plug in output kontaktor ke relay, lalu kencangkan bautnya. Pasang kabel penghubung ke output MCB menuju ke input kontaktor. Jumper kabel coklat dari output MCB menuju ke terminal TC WLC. Jumper kabel kabel coklat dari terminal TC ke S2. Plug in kabel biru ke terminal 95 NC relay sebagai input netral tegangan. Dan sambungkan ke terminal blok. Plug in kabel biru ke terminal 96 NC menuju ke terminal A2 kontaktor sebagai input netral. Selanjutnya kita persiapkan radar yang pemasangan kabelnya melalui terminal A1 dan A2. Yang dihubungkan ke terminal S0 WLC dan terminal A2 kontaktor. Plug in kabel kuning ke terminal A1 kontaktor menuju ke terminal TA WLC. Selanjutnya kita persiapkan elektroda lilin sebanyak 3 pieces yang akan ditempatkan di dalam sumur atau sumber air. Yang dalam simulasi ini saya tempatkan dalam satu wadah yang akan diisi air. Saya sambungkan dulu elektroda untuk penempatan di dalam sumur. Dengan plug in kabel merah ke terminal E1, kabel kuning ke terminal E2, dan kabel hijau ke terminal E3. Sambungkan lampu sebagai ganti pompa dengan plug in kabel netral ke terminal blok, dan kabel coklat ke terminal T3 relay. Plug in sumber listrik tegangan single pass 220 volt AC ke terminal blok, dan titik api ke input MCB. Sampai di sini pengawatan pada WLC sudah selesai. Mari kita lakukan pengetesan. Saya tuang terlebih dulu air ke wadah sumber air. Kemudian radar yang ditempatkan di dalam tanki air, ditarik benangnya sebagai simulasi bahwa saklar ditarik oleh pemberat atau pelampung disebabkan kosongnya tanki air. Terlihat lampu menyala dan pemompaan air dimulai. Kemudian saya tahan atau gantung saklar radar sebagai simulasi bahwa air di dalam tanki belum terisi penuh. Lalu saya angkat elektroda E1 dan E2. Sebagai simulasi, sumber air di dalam sumur telah habis. Maka secara otomatis, lampu atau pompa pun padam. Oke demikian simulasi WLC Omron tipe 61FG yang ditambahkan radar dengan sumber tegangan single pass 220 volt AC. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan video ini, please di like dan jika ada pertanyaan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.